Kalian ada gak sih yang suka kebangun jam 3 dini hari? Tau gak sih itu merupakan jam setan atau yang disebut dengan witching hour? Jadi menurut beberapa kepercayaan, khususnya kepercayaan barat, jam 3 dini hari adalah jam witching hour atau singkatnya itu jam dimana dunia gaib dan dunia manusia itu cuma perbedaannya pipis banget. Nah karena hal ini kita akan lebih mudah banget untuk melihat makhluk-makhluk gaib atau setan di jam 3 dini hari. Dan dipercaya juga jam 3 dini hari adalah jam yang paling tepat banget kalau kalian mau menyebrang dari dunia manusia ke dunia gaib. Tapi sebaliknya juga di jam 3 dini hari adalah jam yang paling mudah bagi makhluk halus untuk menggagu manusia hingga membangunkannya. Biasanya orang yang merasakan ketindian itu berada di sekitar jam 3 dini hari juga karena itulah jam dimana para setan berkeliaran. Gimana masih ada yang suka kebangunan gak jam 3 dini hari? Oh iya anyway gue juga udah upload video baru di youtube gue dimana ada seorang pria yang kesurupan di witching hour ini. Silahkan dicek ya linknya di profile gue. Gue mau cerita tentang hantu toilet bioskop di salah satu mall yang bener-bener dialamin sama temen gue sendiri. Cerita ini asli serem banget. Jadi waktu itu temen gue bertiga nonton bioskop dan kalau dia nonton biasanya tuh jarang banget ke toilet. Tapi gak tau kenapa waktu itu dia mau ke toilet. Akhirnya dia ke toilet sendiri dan pas masuk ke toilet dia lihat gak ada siapa-siapa. Tapi pas dia mulai pipis dia ngedenger ada suara orang masuk dan suara langkah kakinya tuh aneh. Kayak suara orang lagi jalan di genangan bunyinya keceplak, kecepluk, keceplak, kecepluk. Dan suara ini tuh kayak lagi mondar-mandir. Dan kelamaan tuh suaranya tuh makin cepat. Ceplak, 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 ceplak. Karena dia takut akhirnya dia berdoa atas nama bapak, putra, dan roh kudus dan berulang-ulang gitu terus. Dan akhirnya suaranya ilang. Tapi pas dia buka pintu, dia kaget banget di depannya tuh ada penampakan yang mukanya tuh serem banget. Dan lagi ngulangin doa dia atas nama bapak, putra, dan roh kudus terus-terusan terus sambil ketawa. Temen gue langsung pingsan di situ dan ketika sadar udah dibopong sama temennya. Ada yang pernah ngalamin ini juga? Temen gue langsung pingsan di situ dan ketika sadar udah dibopong sama temennya.